Selamat pagi semua, ya, dan ini sangat awal di pagi, 7 jam 7 pagi Dan emang pagi ini aku menyempatkan waktu buat review sesuatu yang udah aku janjikan ke kalian di Instagram khususnya Yaitu The Latest Release of Humans, The Essence of the Sun Dan boxnya kayak gitu ya, dan ini pas banget karena sunnya baru aja keluar pagi ini Jadi it's so fitting for the perfume that we will talk about today Dan kalau kalian penasaran sama The Latest Release of Humans yang baru dirilis tanggal 28 Oktober kemarin Stay tuned dan tonton sampai habis videonya karena aku bakal ada surprise at the end nanti, oke? Thank you for tuning in guys, and welcome back to my channel Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, I say welcome, kenalin nama aku Deb Dan di channel The Olfax Story ini kita banyak ngomongin soal wangi dan parfum Dan teman-teman di video kali ini akhirnya aku akan bahas tentang The Latest Release from Humans Dan Humans ini adalah produsen parfum lokal buatan Indonesia sendiri Dimana di tanggal 28 Oktober kemarin mereka rilis parfum terbaru mereka yang dinamakan atau dinamain EOS atau Essence of the Sun Without further ado, let's get to the fragrance Seperti yang sudah aku bilang, EOS atau Essence of the Sun adalah The Latest Release of Humans Perfume Dan kalau kalian mau lihat presentasinya itu mereka datang di box seperti ini Ini boxnya kalian bisa slide dan parfum yang 100ml itu nanti akan ada di tempat sini Jadi lumayan aman packagingnya dan ini tuh dikirimin ke aku dari Jakarta ke Jogja dan sampai ke sini masih aman banget So it's a great packaging dan juga kalau kalian pengen lihat bentuk botolnya juga I think this is a more solid release of even bottle from Humans Karena ini sekarang botolnya udah magnetik ya tutupnya Jadi lebih aman kalian bisa pegang tutupnya aja walaupun aku bakal tebrik-dekan Terus di depannya dia ada tulisan EOS seperti ini Ada Humans dan di sini ada Essence of the Sun Dan di bawahnya ada badge number-nya dan expired date and manufacturing date juga Nah si EOS ini atau Essence of the Sun ini adalah parfum release dari Humans Dan nose di belakang atau perfumer di belakang fragrance ini adalah Karina Mandala Yang juga orang Indonesia So I'm really proud that this perfume is made by an Indonesian brand dan juga dibikin oleh Indonesian nose Yang aku harap di kedepannya bisa terus maju terus So I say before we continue I just wanna say congratulations to Karina and congratulations to Humans Oke let's get back to the perfume Jadi parfum ini tuh ketika dirilis ketika si Humans ini baru promote ini ya sebelum dia dikeluarkan actually Itu dibilang ini adalah dimarketingkan sebagai parfum dengan solar accord atau solar perfume Nah sebetulnya apa sih arti dari solar accord itu setelah aku cari-cari aku research Dan menurut pengetahuanku yang terbatas yang aku tau itu solar accord itu adalah apa ya wangi parfum Jadi ketika parfum dibilang ada solar accordnya itu adalah wangi parfum dimana dia Solar accord adalah wangi dimana dia ingin menyerupai atau mimic the smell of the sun Atau the smell wangi dari kehangatan si matahari Yang biasanya nanti ketika udah jadi parfum itu direpresentasikan atau diinterpretasikan sebagai wangi bunga-bunga tropical Misalnya seperti bunga gardenia atau bunga tiare atau ilang-ilang dan juga kadang-kadang frangipeni dan kadang juga diinterpretasikan sebagai wangi suntan lotion atau coconut Basically it means something apa ya wangi yang memang menggambarkan wangi hangatnya matahari And that's what solar accord means atau solar note solar fragrance means And that's what EOS is karena kalau kita lihat ke notes breakdownnya which we will go to in one second Itu memang ada solar accordnya jadi aku bakal bacain notes breakdownnya mereka Yang ditulis di Instagram dan website mereka ya Jadi di top notes dia ada bergamot, ada coriander seed, ada pink pepper Di hard notes atau middle notes dia ada jasmine sambac, ada turkish rose dan kadang-kadang jasmine sambacnya disini natural Ada turkish rose, ada tiare flower dan juga ada solar accord Jadi itu dia di hard notesnya ya wangi yang menyerupai matahari itu Dan di bottom notes dia ada vanilla, ada absolute tonka, ada umbret dan ada cedar wood So that is the fragrance pyramid or the notes breakdown So if you guys are curious atau penasaran uangnya gimana let's try it together Jadi sejujurnya aku udah pake ini secara full wear kemarin Dan tadi pagi aku udah semprot ini disini Jadi kita bisa coba middle to dry downnya gimana dan sekarang kita coba openingnya Jadi sprayernya gitu ya guys For me sprayernya is a lot better now karena dia lebar banget Walaupun kalau kita semprot ke tanganku jadinya agak ada sisanya But it doesn't really matter sih But it's a nice spray, it's nicely distributed the mistnya Dan dia juga apa ya Texturnya itu gak terlalu yang basah, alcoholnya gak terlalu gimana banget Karena dia lumayan cepet meresap Segini aja dia udah lumayan cepet hilang gitu Dan tanganku udah gak basah So let's go to the opening notes ya Oke ini masih sama kayak kemarin Openingnya di kulitku itu adalah It's very vanilla Jadi openingnya itu bener-bener burst of sweet vanilla Yang jujur aja awalnya bikin aku kaget Karena as you know vanilla atau tongka beans or anything sweet is not really my favorite Jadi pertama kali aku cium kayak Waduh ini bakal manis banget nih Tapi setelah sekitar 1 menit aku tunggu Sekitar 40 detik sampai 1 menit aku tunggu Dia manisnya langsung turun Jadi dia langsung gak manis banget Jadi dia si vanillanya dan tong Vanilla atau tongka beansnya itu I think it's the vanilla Yang itu dia mulai turun Dan yang mulai keluar adalah wangi white floralnya Dan ini tuh bener-bener setelah 30 detik atau 1 menit Jadi buat kalian yang gak suka manis Ketika kalian semprot pertama kali Jangan langsung turn off by the scent Tungguin sebentar Tunggu dia develop Karena setelah 1 menit itu dia akan keluar Wangi-wangi white floralnya Dan disini di kulitku sih dia itu sangat amat tropical Walaupun dibilang dia ada notesnya ada jasmine sunback Yang kecium banget di hidungku dan di kulitku itu adalah wangi tiarenya Nah kalau kalian penasaran wangi tiare itu kayak apa Tiare disini honestly Buat aku agak mirip sama tiare yang ada di La Colina Toscana Poggio in Fiore Some of you mungkin udah pernah cobain wangi Itu La Colina Toscana yang aku sering ngomongin Kemarin yang warnanya pink Yang kalau gak salah ada favoritnya dari si Luz Delco Dan si tiarenya itu mirip banget Tapi jangan anggap aku bilang Kalau si essence of the sun ini mirip sama Poggio in Fiore Not, I am not saying that Cuman aku bilang tiare disini mirip vibe-nya dengan tiare di Poggio in Fiore Jadi dia gak mirip banget cuman tiarenya aja Jadi ketika kalian cium ini Terus kalau kalian udah pernah cium Poggio sebelumnya Kalian kayak oh ini yang namanya tiare ya Jadi itu tiare itu yang mirip disini Dan tiare itu adalah wangi white floral yang buat aku very prominent Even more than the jasmine atau the rose Honestly aku jasminenya mungkin bisa kecium sedikit Cuman rose-nya aku gak bisa cium sama sekali Karena tiarenya sangat overpowering Which I don't really mind Karena tiare disini gak terlalu manis Nah jadi setelah si ratu tiare ini I call it the queen Karena disini paling prominent si tiarenya Setelah si tiarenya ini dia lumayan subtle And settle down sedikit Dia pelan-pelan si coconutnya mulai keluar Jadi ya setelah tiare di kulitku yang mulai keluar adalah wangi coconut Dan coconut disini adalah creamy coconut Dia itu bukan coconut yang sharp atau sweet Bukan yang bikin pusing Karena sebenernya aku juga gak cocok sama wangi beberapa coconut Cuman coconut disini itu dia lebih creamy dan lebih soft Dan coconut disini itu lebih menyerupai sama wangi suntan lotion Atau sunscreen lotion Dan I really enjoy the coconut here Interestingly walaupun usually I don't really enjoy coconut I enjoy it because it's soft It's so comforting Soft banget sih Lembut banget wanginya Dan gak sharp Dan buat aku wangi ini tuh setelah dia dari middle ke dry down Which is my favorite face Jadi my favorite face of this perfume Is the middle to dry down Dia itu wanginya ngingetin aku sama Ketika aku lagi ada di pantai Aku berjemur Dan sebelum berjemur kan aku pake suntan lotion tuh Nah ketika setelah aku berjemur setelah sekian lama Suntan lotionnya udah meresap Nah wangi kulitku tuh seperti itu Jadi honestly this fragrance itu reminds me of holiday Bener-bener ngingetin aku sama Ketika aku panas-panasan di pantai Entah itu di Bali atau di mana Aku pake suntan lotion Kulitku udah tambah coklat Dan suntan lotionnya udah meresap Dan baunya ini Dan ketika kita baru mau mandi Itu kan kadang-kadang ketika kita jalan kecium tuh With-nya suntan lotion Atau ketika aku pakein suntan lotion ke orang lain gitu Kayak oh ini wanginya gini nih This is what it smells like So it's really apa ya Buat aku very comforting Reminds me of holiday Dan aku suka banget So I would say that I really like this release of humans I think it's a great fragrance I like how it develops Jadi buat aku wanginya gak linear Dia dari awal sampe middle Sampe dry down Dia wanginya berubah terus Dan I like the final touch I like the dry down Karena wanginya itu ngingetin aku sama liburan Dan ngingetin aku holiday Dan ngingetin aku pantai Dan ngingetin aku sama matahari It's really nice Jadi ini tuh bener-bener The dry down for me is suntan lotion With a hint of tropical flower It's really nice It smells like a sun-kissed skin Jadi mungkin dengan pake ini Aku bisa sedikit halu Karena aku masih belum bisa ke pantai Pengen banget sih Some of you have gone to the beach Aku pengen banget Jadi sebelum aku ke pantai Aku pake humans aja deh Full wear Dan ketika keringetan Wanginya mulai seperti itu But anyway Let's go back to the fragrance Buat SPL-nya Buat CS Projection Longevity CS-nya Mungkin di jam pertama Dia lumayan oke Walaupun gak strong-strong banget I would say it's a moderate CS I think Release kemarin dari si Humans yang Farhampton Dan maybe Orgasm Tapi Orgasm I cannot really enjoy that Karena terlalu manis buat aku But if I compare it to Farhampton Farhampton have Better projection and siash Sedangkan ini mungkin Karena memang profilnya Yang dia suntan lotion Dia profilnya solar Dia sedikit floral White floral Dia lumayan stay close to the skin Jadi siash-nya dan projection-nya itu I would say gak terlalu gimana banget Low to moderate Cuman this is something That you would enjoy yourself Jadi kalian bisa cium ini sendiri Longivity-nya Di kulitku ini sekitar 3 jam Tapi tadi malam Aku juga nyobain ini di temenku Di si Mas Hajar Kemarin kita gak ada gathering kecil gitu Ini stay sebentar banget Cuman di kulit suamiku Ini stay sekitar 3-4 jam Dan di jam ketiga tuh Malah lebih enak gitu loh Dan masih strong So I think it really depends On your skin Ini stay-nya gimana Again ya siash projection-nya Okay longevity-nya I think it's 3-4 hours So it's moderate I think Occasion-nya kapan I would say this is a daytime fragrance Buat malam mungkin kurang cocok Karena wangi yang tropical I would say I would wear this during a day time Aku bakal pake buat liburan Buat siang-siang hari Buat sehari-hari dia juga cukup Buat aku walaupun dia manis It's not too sweet for me Walaupun opening-nya sweet banget Dia middle summer base-nya not too sweet Jadi aku bisa pake ini buat sehari-hari In fact aku bakal pake ini hari ini Dan if you ask me Kalo aku recommend ini I would say yes If you like Kalo kalian suka wangi white floral Kalo kalian suka wangi coconut Kalo kalian pengen wangi suntan lotion Ketika kalian habis dari pantai You definitely should try this Karena buat aku kualitas jusnya juga oke banget Dia very smooth Not sharp at all Sama sekali gak sharp Sama sekali gak menusuk-nusuk The jus is really great Dan I love how it develops juga Dan juga harganya ini Kalo gak salah I'm sorry nanti aku tulis di bawah sini Aku gak inget ini berapa Karena honestly this is given to me Thank you so much by Karina And human steam juga Jadi human steam yang kirim Dan Karina yang kasih ini ke aku To try So I just wanna say thank you Karina And I say congratulations to you This is such a great product I love it Dan aku bakal recommend ini Ke keluarga aku Dan juga ke kalian Kalo kalian emang suka white floral Kalian suka wangi tropical You guys should try this Nah temen-temen sebelum ditutup aku Jadi tadi malem Ada surprise dikini tadi malem Ketika aku lagi ketemuan Aku sempet interview Beberapa orang lah Tentang their experience Atau first impression With essence of the sun Dan kalo kalian penasaran You can check it out Okay jadi kita bakal tanya The first impression of Human essence of the sun Gimana Dan disini ada Shandy Satya Dan Mas Yaya Dari Jogja Yuk kita coba So coba yang itu dulu Pertama kayak roti Kayak roti Kayak roti tapi Agak alkoholiknya gitu Tapi manis Ya pertama Vanilla Yes vanilla Aku tadi juga dapet vanillanya Mungkin rotinya Maksudnya vanilla gitu Kayak vanilla di roti gitu ya Bukan vanilla yang wangi banget Tapi vanilla yang ada Burik bateri gitu lah Iya 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 Menurut Mas Yaya gimana Mas? Enak sih Enak enak Waduh Apalagi produk lokal ya Produk lokal Ya ini tuh produk lokal Oh iya iya Humans ya Humans ya Kira-kira dipake Buat occasion apa? Malam Siang Malam buat aku Kalau aku mungkin Karena aku suka manis Jadi ini Bisa Buat aku Bersetile Kapan aja ya Bersetile ya Buat ngantor Enak Buat main Unisex enggak Menurut Mas Sama Mas Shandy ini Unisex enggak Atau cewek doang Kalau gue ini unisex Terutama aku bayang Kalau misal abis agak keringetan Mungkin sore Atau misal Agak malam gitu Karena sekarang udah mulai agak powdery Didunggu Jadi aku pikir Mungkin bisa unisex sih Kalau buat cowok pun masih kebayang Udah pake buat acara malam Sama sih Kalau saya Ini juga unisex juga sih Kalau cewek bisa pake Cewek bisa pake ya Ya enak sih Tapi kalau cewek Menurutku agak Agak yang Tomboy Iya betul Cewek tomboy ya Berarti bener-bener unisex ya Mau tau enggak Menurutku Waktu aku udah cum ini Dry downnya Middle sama dry down Mirip apa? Apa? Mirip suntan lotion Kalau kita abis berjemur Siang hari di beach Terus pake suntan lotion Kalau kita mau mandi Terus kecium Mangi kulitnya Nah itu kayak gini Bener-bener Ada hampir kayak Kayak rubri sedikit Tapi enggak Hampir tapi enggak Lebih suka di middle-nya Iya middle-nya ya Favoritku juga middle sama dry down Begitu dry down Kan aku minum biscuit Jadi ini kayak Macallon Tapi tipe-tipe Yang ada rubbery flavor Oh oke oke Which I don't really like Tapi Ini bau yang kayak Sebu minum scotch flavor rubbery Itu baunya gini Oh oke oke Di dry downnya So dari Satu sampai sepuluh Kira-kira berapa nilainya? Kalau dari segi kualitas I'm surprised Kualitasnya Oke sih Ini Secara kualitas Tapi secara preference I would give it a six For me Preference six Kalau quality Kalau quality 7, 7.5 Oke 7.2 Kalau aku Overall 8 8 ya Packagingnya gini ya Packagingnya keren banget sih Dan magnet juga Yang baru Bagus di 8 Oke Oke Bisa 8 8 Tentu Apakah Sekarang Tentu 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 Tentu